Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh M. Jafar membuka rapat koordinasi perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Aceh yang dilaksanakan di Hotel Grand Nanggro pada Selasa 23 Mei 2023. M. Jafar dalam sambutannya menyampaikan, rakor ini dilaksanakan atas dasar Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di mana mengatur posisi strategis gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau GWPP. Ia menerangkan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur seleku wakil pemerintahan pusat di daerah. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri No. 12 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 33 tahun 2018 yang memberikan pedoman dan juga mekanisme pelaksanaan 46 tugas dan wewenang GWPP dan pengaturan organisasi perangkat gubernur. Ia mengatakan gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil pemerintah pusat akan dibantu oleh 5 unit kerja, yaitu unit kerja pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan unit kerja pengawasan. Kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga disertai dengan alokasi anggaran melalui surat pengesahan DIPA tanggal 30 November 2022 yang dilaksanakan oleh Satker Setda Aceh, DPM PTSP, Bapeda dan Inspektorat Aceh tahun anggaran 2023 dengan salah satu kegiatan utamanya yakni koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dan antar daerah kabupaten kota yang ada di wilayahnya. Rakor yang dilaksanakan pada hari ini juga akan dilaksanakan 3 rapat secara bersamaan, yaitu rakor perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, rapat inventarisasi dan analisis kerja sama daerah kabupaten kota, dan rapat asistensi dan supervisi LPPD kabupaten kota. Oleh karena itu ia berpesan kepada peserta rapat agar dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan ini secara seksama. Rakor kali ini juga diikuti langsung oleh Ditjen Odda, Dr. Akmal Malik, MSI.